Salam jumpa kembali para pemirsa WMTV yang terkasih Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita dengan Mas Paul Heru Tadi kita sudah mendapatkan hal menarik tentang dunia pendidikan yang beliau sudah geluti Hal lain yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini yaitu tentang bagaimana beliau ini sebagai penulis Bagaimana Mas Paul Heru? Awal mula menjadi penulis, saya melihat beberapa buku yang sudah Mas Heru publish itu Sejak kapan dan bagaimana langsung terbesit dari dunia pendidikan menjadi dunia penulis Sebenarnya cita-cita saya itu ingin jadi penulis, artinya ingin jadi jurnalis, jadi seorang wartawan begitu ya Apakah itu cita-cita ideal yang tadi Mas Heru sebutkan di sesi pertama tadi? Ya betul, itu salah satu cita-cita ideal yang ingin saya capai sebenarnya Maka saya masuk fakultas sastra, penulis sastra, penulis sastra Gajah Mada Saya berharap di sana saya bisa mendapatkan ilmu yang tepat untuk membantu saya Sehingga saya dapat meraih cita-cita saya Nah, saya gemar menulis itu sebenarnya memang semacam sebuah balas dendam Semacam sebuah balas dendam karena dari kecil saya disleksia Sampai kemudian saya tidak bisa membaca dan itu benar-benar sangat membebani kehidupannya Juga mungkin membebani orang tua saya karena saya dianggap sebagai orang yang tidak mampu, tidak mampu untuk belajar Sampai kelas lima saya baru bisa membaca Orang bertanya terus kemudian bagaimana bisa naik kelas ya Ya karena saya baik hati Jadi guru-guru saya itu, saya mempunyai guru-guru yang begitu baik, luar biasa Membantu saya dan seringkali tes atau evaluasi belajar itu dilakukan secara lisan Sehingga kemampuan lisan saya itu jauh lebih baik daripada kemampuan membaca saya Nah ketika saya sudah mulai bisa membaca dengan baik Saya kemudian berpikir ketika SMP, apa yang bisa saya berikan untuk lebih memaknai kehidupan saya Itu SMP mas, saya berpikir begitu Karena saya ingin juga, orang juga mendengarkan apa yang saya pikirkan Lalu saya mencoba menulis puisi, itu di SMP Kemudian ketika di SMA, saya bertemu dengan kakak kelas yang memberikan saya semangat Supaya saya bisa menulis lagi Saya belajar bersama mereka Dan akhirnya ketika saya berada di tingkat universitas Saya merasa bahwa jalan itu semakin lama semakin terang dan jelas Tapi memang kemudian saya memilih di dunia pendidikan Bukan berarti bahwa cita-cita saya kemudian mati Karena saya percaya bahwa itu bisa dijalani bebarengan Bahkan itu bisa melengkapi saya Itu sih mas awalnya Ya Jadi diawali dengan karena kesulitan membaca Sehingga banyak harus bahasa lisan Lalu dengan kemampuan yang bisa membaca Akhirnya kemampuan lisan itu tertuang juga di dalam bahasa tulisan Awal puisi, lalu akhirnya berkembang Menjadi sebuah tulisan-tulisan yang non fiksi sekarang Yang perdana waktu itu terbit apa? Sebagai buku ya Sebagai buku Jadi menariknya begini Ternyata saya tidak bisa berjalan sendiri Saya butuh ada seseorang yang memang bisa mengetahui bakat saya Di tahun 2005 awal itu kemudian Saya ingat sekali ya Saya diminta oleh Pustaka LP3IS Dulu masih ada di Sleepy Sekarang sudah pindah di Jakarta Selatan Itu memanggil saya Untuk menjadi associate writer Atau penulis tamu gitu ya Lalu saya diberi tugas untuk menulis satu buku Yaitu tentang SCTV Tentang Liputan 6 LP3S itu kan isinya juga lebih khusus ya Iya Apa yang diterbitkan itu Betul Dan itu tidak mudah seperti itu Tidak mudah Karena disitu banyak nama-nama besar ya Tapi saya diberi kepercayaan Oleh seorang yang tidak pernah saya lupakan Namanya Pak Maruto Beliau percaya kepada saya Kemudian meminta saya untuk menyelesaikan proyek itu Sebagai associate writer Dan itu saya lakukan dengan sungguh-sungguh Dan itu ternyata berhasil dengan baik Buku terbit Saya kemudian menjadi lebih percaya diri Lalu kemudian diikuti oleh proyek lainnya Tapi cuma mungkin 3 atau 4 proyeknya Munir Saya bicara tentang Tentang kematian Munir waktu itu Masuk investigasinya dan sebagainya Saya selalu menjadi penulis utama di sana Dan beberapa buku tentang biografi tokoh Lalu setelah itu saya mencoba untuk Mulai menekuninya secara serius Dengan mengandalkan Coba saya bisa sendiri atau tidak Dan sebagainya Dan akhirnya ya Sampai sekarang bisa Mas Heru kalau dilihat dari Bahwa cita-cita idealnya Mas Heru Tadi kan seorang penulis Lalu sudah mengalami Bagaimana menjadi penulis Yang menerbitkan buku dan sebagainya itu Apakah menulis itu Kalau zaman sekarang ini Juga bisa menjadi penghidupan Sebuah kehidupan Ya Ini menarik pertanyaan Menarik Di Indonesia ini Sebenarnya bisa Hanya diperlukan Apa ya Miat baik banyak orang Sebenarnya Karena memang Tidak Apa ya Kalau saya bilang bahwa Mingat baca Di negara ini mungkin Kurang ya Sebenarnya ada Cuma memang Masih terbatas ya Karena orang tidak berpikir Buku itu sebagai Kebutuhan primer Buku itu kebutuhan Mungkin keempat atau kelima Setelah handphone Setelah gadget setelah Yang lain Karena handphone Tidak digunakan untuk Membaca ya Tetapi digunakan untuk Sebuah ya Tukar informasi Dan sebagainya Dan entertainment Lebih banyak entertainment Memang Sebenarnya kalau Mau ada niat baik Begitu ya Itu bisa Cuma memang Ya sekali lagi Kita belum Belum sampai ke sana Mungkin Kedepannya Ya Saya berharap seperti itu Ya memang Kalau demikian Memang sampai sekarang Belum bisa menjadi Belum bisa menjadi Ini ya Apa Bagian besar Supaya Penghidupan orang itu Bisa lebih baik Begitunya Ya Mas Heru Bahwa ketika Sebuah karya Kita dihargai orang lain Kita Memang merasa senang Bangga Ini sebuah Kepuasan bagi seorang Penulis ya Tapi Selain itu Suka atau dukanya Mas Heru Selama menjadi penulis ini Bisa diceritakan Kepada Ya Pemirsa yang ada Di sini Ya Jadi Saya menulis Buku-buku saya Begitu Atau mungkin Esai Atau Opini Atau mungkin yang Kecil lah Di Facebook Atau apa Itu biasanya Saya lakukan setelah Anak-anak saya sudah tidur Gitu kan Semua sudah Lengang Sudah sepi begitu Kemudian saya Baru bertekun dengan tulisan-tulisan itu Tidak mudah Untuk Memberikan waktu Yang cukup Untuk menulis Di sela-sela kegiatan sehari-hari Meski begitu Saya mau mengatakan Ini semacam Sebuah apa ya Konsulasi Atau hiburan rohani bagi saya Karena Yang saya pikirkan adalah Ada orang yang membaca Dan Ya orang pembaca itu Harus mengetahui informasi Tentu Bukan hanya mengetahui Pendapat saya Atau ekspresi saya Tetapi ada hal yang Kita bisa gali di sini Kita bisa Coba memperhatikan Misalnya Bicara tentang Lingkungan hidup Misalnya Bicara tentang Pengampunan Misalnya bicara tentang Kehidupan bersama Harus dirawat Dengan lebih baik Dan seterusnya Nah Sebenarnya Di dalam Di dalam proses itu Memang Perikmas kadang-kadang Karena Saya tidak berbicara tentang Profit Saya tidak berbicara tentang Profit Tapi saya berbicara Bagaimana Ini bisa Didesiminasikan Atau bisa Disebarluaskan Kepada banyak orang Kadang-kadang Saya juga tidak tahu Ini berapa Uang yang saya Peroleh dari royalti ini Jujur Buka kartu sedikit ya Saya tidak tahu Tapi ya Tidak pernah menghitung Sebuah keuntungan Dari segi finansial Tidak pernah Tidak pernah Karena bagi saya Tuhan sudah memberikan saya Kemampuan atau talenta Untuk menulis Maka kenapa juga Saya harus Meminta itu lagi Gitu kan Kalaupun Bukan berarti saya tidak mau Tapi kalau misalnya Ada itu saya hanya Sebagai ini saja Apa Akses dari itu saja Bukan tujuan utama Gitu Pak Ya baik Menarik sekali ya Bahwa Ternyata Menulis itu menjadi Sebuah Rekreasi rohani Ini istilah yang sangat menarik Dan tulisan itu Tentu saja bukan hanya Sebagai rekreasi rohani Bagi penulisnya saja Tetapi tentu Yang diharapkan Dari kita Dari Mas Heru tadi Rekreasi rohani itu Juga bisa dialami Oleh para pembacanya Ya Saya seringkali Membaca tulisan Mas Heru Dan itu selalu Saya katakan Membaca tidak bisa cukup Satu kali Yang pertama Saya ingin cepat-cepat Membaca Karena menarik Yang kedua Saya banyak hal yang Juga Kelewat kata-kata Yang Kadang-kadang cukup sulit Tetapi ketika Kita ulangi Kita pahami Kita makin Menikmati Apa yang bisa ini kan Yang penulis tadi Katakan Sehingga saya pun Juga bisa Merasakan Ya Seperti Rekreasi bersama Dengan penulisnya Gitu ya Rekreasi bersama Penulisnya Di dalam sebuah Tulisan Betul Kalau tadi sudah disebutkan Ternyata Bahwa Menjadi penulis Itu tidak Mas Heru tidak melihat sebagai profit Apa Finansialnya Tetapi Menyadari bahwa Tuhan sudah Memberikan kepada kita Kita tidak perlu Meminta Kembali Itu lagi ya Lalu Tantangan di dalam Dunia penulis ini Mas Heru Bagaimana Saat ini Dan kira-kira Kedepannya Di dalam dunia penulisan Khususnya di Indonesia ini ya Ya maka memang Ini pertanyaan yang sangat baik Mas Pras Situasi seperti ini memang Apalagi Kondisi Saat ini ya Ekonomi sedang turun Kertas naik Harganya Dan seterusnya Tidak mudah Bagi para penulis Untuk Bertahan hidup Dengan tulisannya Maka memang Saya selalu mengatakan Begini kepada teman-teman Untuk memberikan semangat Kalau kita menulis Itu hanya Demi Kebutuhan finansial Itu kita akan kecewa Betul Kita merasa bahwa Tulisan kita jadi hambar Karena tidak Dilakukan dengan apa Dengan passion Dengan Semangat Dengan Roh yang menyala-nyala Yang berkobar-kobar Tidak Tetapi Dengan semacam apa ya Saya menulis ini Supaya Nanti saya bisa Segera membeli Beras atau apapun Dan sebagainya Itu akan menjadi sangat berat Maka memang Kita harus mulai Membiasakan diri Menulis itu sebagai tadi Yang dikatakan oleh Mas Pras ini Bagus sekali Rekreasi rohani gitu ya Menulis itu Sebenarnya merupakan Upaya kita Melakukan refleksi Kehidupan kita Jadi bagus Kalau misalnya Kita melihat Kehidupan ini Mencoba berhenti sebentar Dan kemudian Dan kemudian Menuangkannya di dalam tulisan Saya belajar Banyak Dari Henry Nowen Dia seorang pastor Seorang aktivis Kemanusiaan Yang luar biasa Setiap dia berjumpa Dengan orang Dan peristiwa Yang dia alami Dia berhenti sebentar Dan kemudian Menulis Dan akhirnya Memang memberikan Dampak yang luar biasa Ini Ini semacam Kesadaran diri Untuk Menuangkan Apa yang Terjadi di dalam kehidupan Dan ini Menjadi semacam Buah-buah Yang bisa di Diberikan juga Secara gratis Kepada orang-orang Yang lain Baik Terima kasih Mas Heru Bapak Menjadi Buah tulisannya Menjadi Buah-buah yang bisa Diberikan kepada Orang lain Saya menjadi Semakin penasaran Buah-buah Apa saja Yang sudah pernah Mas Heru Tampilkan Bagi orang lain Dan mungkin Kalau saya lihat Ada 2 buku Yang pernah saya Lihat sekilas Itu Dengan judul yang Sangat unik Yang pertama adalah Atas Nama Dendam Ya Wah judulnya dengan Ini Saya nanti penasaran Apa sih Isinya itu Lalu yang kedua Dari Frank Sinatra Menuju ke Maria Zaitun Ini 2 yang menarik Maka Silahkan Mas Heru Menampilkan Yang Para pemirsa ini Enggak penasaran Buku-buku apa saja Dan kira-kira Isi sekilas Itu apa Oke baik Ini saya akan mulai dari Dari Frank Sinatra Ke Maria Zaitun Ini sebenarnya Buku refleksi saya ini Buku catatan Harian saya Yang saya tulis itu Hampir setiap waktu Saya punya Masih punya banyak Yang model begini sebenarnya Dalam kehidupan ini Bapak ibu Rekan muda Dan siapapun Pasti selalu Mendengarkan lagu Misalnya Seperti itu Atau menonton televisi Menonton Drakor Drama Korea Atau menyaksikan Berbagai peristiwa Melalui gadget Dan sebagainya Tapi kita seringkali Tidak Mampu untuk Kemudian Merefleksikan Apa hubungannya Dengan kehidupan saya Apa lagu yang saya dengarkan Dengan Yang saya rasakan Itu apa sih sebenarnya Malah larut Di dalam kehidupan Itu sendiri Apa yang kita lihat Itu sendiri Padahal Misalnya lagu itu adalah Karya seni yang sungguh Memang sebenarnya Dibuat oleh Komposernya Oleh penulis liriknya Itu sungguh-sungguh gitu Nah Saya Menjadikan ini Semacam Alat refleksi saya Lagu misalnya My Way Begitu kan Ini dari Frank Sinatra Bapak Ibu pasti tahu Lagu ini Apakah memang Ketika saya mendengarkan Lagu itu Ya mungkin saya gembira Saya hidup sebagai Diri saya sendiri Gitu kan Tapi apakah memang sungguh Kemudian saya berani mengatakan Ini adalah jalan saya Jangan-jangan sebenarnya Lagu itu Mencoba menyentil hidup saya Bahwa ini bukan Masalah my way Tapi his way Gitu kan Ini jalan Tuhan Tetapi Secara Tidak sadar Kita tuh terlalu pongah Sebagai manusia modern Lihat bahwa segalanya itu Ini saya loh Ini saya Ini saya Nah Saya ingin menunjukkan Lewat Ini karena ada beberapa Kumpulan tulisan sebenarnya Oh ini kumpulan tulisan ya Ya ini Lagu-lagu yang saya dengar Ya Dari lagu lama Sampai lagu baru Itu saya mencoba untuk Merefleksikannya Mengkontekstualisasikannya Mencoba menghubungkannya Dengan kehidupan saya Apa yang saya rasakan Seperti itu Mas Ini buku yang kecil ya Kelihatannya Bukunya semakin tebal Semakin besar ya Iya Yang lainnya Mas Edo Nah Kalau ini misalnya Memang ini atas nama Dendam Ini Wah dari Ditulis dengan menuk Dendam gak ini lupanya Ini bukan ditulis dengan darah Tidak Iya Ini Apa namanya Ilustrator yang luar biasa Bisa menafsirkannya Ini buku ini Saya tulis Karena Saya melihat Saya mengamati Budaya populer itu Cukup dalam Misalnya saya mengamati Film-film Action gitu ya Film laga Indonesia itu sebenarnya Bagaimana sih Film laga Indonesia Dan kemudian Saya mencoba menelusurinya Saya butuh data Saya sering datang Saya pergi ke Kompas Di sana ada Apa namanya Tempat dimana saya bisa mencari data Data Kompas itu cukup besar Dan kemudian Saya mencoba mengumpulkan Berita Atau hal-hal yang berkaitan dengan Film laga ini Lalu kemudian Saya Saya renungkan Saya refleksikan Ternyata Kita itu Selama ini Hanya balas dendam Dari Awal Semua film-film itu Kayaknya hanya balas dendam Mungkin juga Sinetron kita pun sebenarnya balas dendam Nah sebenarnya bangsa ini mau apa sih Gertigan ya Nah ini menjadi Menjadi pertanyaan Bagi saya Dan ini Renungan bagi saya Begitu Nah ini Ini salah satunya Lalu mungkin Ini juga Ini Sebenarnya ada satu lagi yang Apa namanya Tapi tidak saya bawa Ya Ini Karena ini saya pernah diwawancarai oleh Kompas juga Ya Ketika Setelah kita menonton film itu sebenarnya Apakah kita Apa Berdiam diri dan begitu terpesona dengan Kehebatan mereka Atau kemudian apa begitu Nah Saya mengajak Pembaca untuk kemudian merenungkan Bahwa Tentu saja dengan buku ini Merenungkan bahwa pada akhirnya Ada Tugas Atau misi manusia yang lebih mulia Yaitu apa Merawat kemanusiaan kita sendiri Kita sebagai citra Allah Itu mencoba untuk Memberikan yang terbaik kepada siapapun Seperti yang dilakukan oleh superhero tentu saja Superhero itu kan orang yang tidak berpikir tentang diri sendiri Tetapi berpikir tentang orang lain Bagaimana kita juga bisa Menjalani misi seperti itu Nah seperti itu Merawat kemanusiaan Apa juga identik dengan merawat kehidupan ya Akhirnya ke situ Artinya kalau begitu bisa Ada garis merah antara dunia tulis dan dunia pendidikan juga ya Ya baik Masih ada banyak buku Sekilas-sekilas bisa ditampilkan Karena saya dan juga pemirsa Penasaran juga buku yang lainnya ini Singkat-singkat saja Sampai sejauh ini memang ada 15 buku Oh 15 buku ya Jadi itu Kalau kami lihat artinya Lebih ke apa ya istilahnya Kemanusiaan Refleksi-refleksi semuanya Sebenarnya itu bagian dari refleksi Yang kita refleksi kemanusiaan kita Yang bisa kita lihat di film Bisa kita lihat di lagu Bisa kita lihat di Berbagai hal yang kita Sukai gitu kan Karena selalu saja Kalau menurut saya Ya sebenarnya ini Apa ya Didasarkan oleh semacam spirit Menemukan Allah dalam segala peristiwa Jadi sebenarnya Maaf Ya sebenarnya gak perlu minta maaf juga ya Dalam arti Mungkin karena saya sebagai seorang katolik Yang dididik oleh orang tua saya Untuk kemudian melihat Bagaimana menemukan Allah Dalam hal-hal yang kecil Dan itu memang benar-benar saya Saya imani dengan baik Hal-hal yang kecil itu kemudian menjadi sesuatu yang menarik bagi saya Nah misalnya contohnya ini Ini tadi udah ya Ini misalnya romantika dua peser Dari ekologi sampai aksi solidaritas Ya kemanusiaan lagi kan Tapi judulnya kalau dilihat dari misalnya untuk umum itu Agak berpikir juga berapa ini Ya sebenarnya ini bukan istilah yang berat Cuma karena kita tidak terbiasa melihat istilah ini gitu Artinya ekologi itu kan jelas ya Eko-ekologi itu adalah tentang lingkungan hidup gitu kan Solidaritas itu juga sering digemakan oleh gereja gitu kan Bagaimana kita harus menjadi sesama bagi sesama yang lain dan sebagainya Ini juga bicara tentang hal yang serupa tadi Ma Ini juga solidaritas dan mata batin seni Nah ini bagi saya Seni itu S2 saya di Institut Kesenian Jakarta Saya begitu paham pada akhirnya Juga melalui pasapar di Joko Damono Bahwa medium seperti tari, seperti film Itu sebenarnya mengantarkan kita untuk bisa lebih pekat dengan orang lain Untuk bisa lebih mengerti tentang kehidupan bersama itu apa Maka disini saya membahas tentang peran seni di dalam kehidupan masyarakat Lalu ini mungkin Tanpa bahasa tiada budaya Ini hanya tulisan kecil, waktu itu saya pernah diminta untuk Memberikan semacam kuliah kecil, lalu kemudian ini saya jadikan buku kecil ya Atau ini tentang refleksi saya Saya terhadap dunia pendidikan yaitu globalisme masyarakat fructuarius dan pendidikan lokal Ini masyarakat fructuarius atau Mas? Apa itu Mas? Itu masyarakat pemakan buah Kita itu konsumen gitu Seringnya makan buah saja Sama seperti ada blandawa Hanya sering makan buah saja gitu kadang Tapi terus kemudian Kita lupa Bahwa Bahwa kita juga harus menjadi produsen Dalam artian Harus memberikan efek yang baik gitu Karena pendidikan itu Bisa menjadi begitu konsumtif Bisa begitu diperjual belikan Tapi tanpa tahu bahwa sebenarnya Apa gitu lah fungsinya Seperti yang tadi sudah Saya katakan di segmen berikutnya Yang lalu ya Nah ini yang terakhir ini ya maksudnya ya supaya nggak banyak-banyak Ini gargoyle dan kontemplasi lainnya Ini adalah Saya masih suka menulis puisi Masih ada begitu banyak puisi yang belum bisa terbitkan Ini tentang ya puisi-puisi dimana saya berbicara lagi tentang Kemanusiaan Tentang merawat kehidupan bersama Ingatan kolektif Memori dan sebagainya Kalau dari sekian banyak buku Lalu juga ada lagu Oh puisi ya buku-buku puisi itu Kapan memutuskan Oh saya ingin menuliskan ini dalam puisi saja Ini saya akan tulis dalam sebuah buku itu Karena apa mas? Itu pertanyaan yang menarik mas Kadang-kadang Saya juga tidak pernah berpikir untuk membedakan Ini yang harus saya tulis di dalam bentuk puisi Atau di dalam bentuk essay Itu sama seperti ini Bapak Ibu Mungkin Apakah saya harus menelpon orang Yang ada di sana atau saya harus Memberikan SMS atau apa namanya WA Atau apa begitu ya Itu seperti ada gerakan saja Kalau mau lebih cepat ya pakai puisi begitu ya Kalau mau lebih Lebih ada ribet atau apa ya Tulis sedikit panjang begitu ya Kadang-kadang ya cuma Hanya berapa baris ya Sedikit singkat tapi Seperti itu lah mas Ya Ada waktunya Atau juga gak tahu ya itu Keputusan itu kapan ya Ya Di segmen ini kita melihat banyak hal yang menarik Dari judul-judul bukunya Ternyata menemukan Tuhan Dari hal-hal yang kecil itu Bisa justru menggali kehidupan kita Bahkan sampai Tadi sudah ketemu garis merahnya bahwa Dengan dunia tulis dan dunia pendidikan itu Dan Seperti yang semangat menemukan Tuhan Di dalam hal-hal kecil kita Dalam kehidupan kita Maka semoga dengan Telaah buku singkat ini Kita juga terus menggali Bahwa kehidupan ini Harus terus direfleksikan Hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ini Tidak terjadi begitu saja Tetapi Lalu Tuhan mau bicara apa Itu bisa kita temukan Ketika pertanyaan Ungkapan Mas Heru tadi Mari kita menemukan Hal-hal kecil Dari kehidupan kita ini Betul Terima kasih untuk sesi ini Mas Heru Yang perbincangan yang sangat menarik Semoga Karya-karya Mas Heru Itu akan terus nanti Permunculan Dengan beragam Dan tentu saja Bisa membawa Pembacanya Terus Berreflexi di dalam kehidupan ini Tidak larut di dalam dunia yang dinikmati Tetapi Dia terlibat di dalamnya Betul Ya kita memang diminta untuk terlibat dalam dunia ini Lebih dalam lagi sebenarnya Karena Ya menurut saya Tadi benar ya Bukan hanya menemukan Bukan hanya merenungkan Tetapi juga Itu menjadi sebuah aksi Bagi kita bersama pada akhir Terlibat Baik, terima kasih Mas Heru Nanti kita akan Lanjut lagi Pasti ada satu segmen Karena Di dalam dunia Kehidupan ini Saat ini berbeda dengan Yang lalu Di masa pandemi ini Maka apa tanggapan Mas Heru Akan kita lihat di segmen berikutnya Terima kasih